Baris Timpori telah berhasil mengakukan pengungkapan klien desain laboratorium hidroponik Ganja dan Mepetrum. Pemberantasan narkoba ini harus menjadi salah satu prioritas karena tantangan ancaman peredaran gelap narkoba ini ada di sekeliling kita. Bapak Presiden secara khusus telah memberikan pernyataan bahwa pemberantasan narkoba harus lebih gencar, berani dan komprehensif serta dilakukan secara terpadu. Joint investigation yang dilakukan oleh tim dari Baris Limpolri, Polda Bali, Polres Badung, teman-teman dari Imigrasi dan juga dari Biacukek. Ini menunjukkan ada kolaborasi, keterpaduan, langkah tindak antar kementerian dan lembaga. Disamping itu Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Srisio Sikit Prabowo juga menegaskan kepada seluruh anggota Polri untuk terus berperang dan tuntaskan penanganan masalah narkoba mulai dari hulu sampai dengan hilir. Kita melihat bahwa Polri selain melaksanakan penegatan hukum untuk memotong suplai narkoba mulai dari pengungkapan yang ada di hilirnya di tempat-tempat di mana narkoba itu beredar, distribusi, sampai masuknya barang-barang itu ke Indonesia. Dan hari ini kita melihat kita bisa mengungkap kasus narkoba yang berupa pabrik yang ada di Indonesia. Selain itu Polri melalui teman-teman dari Bapak Bintang Timas Bapak Bintang Polri, kemudian dari Direkturat Timas juga melaksanakan upaya-upaya untuk melakukan edukasi penyuluhan kepada warga masyarakat khususnya generasi muda kita untuk dapat menjauhi peredaran gelap narkoba. Jangan sampai mereka menggunakan narkoba, karena kalau sudah menggunakan narkoba itu no way to return, sulit untuk bisa kembali pulih. Menilai lanjuti arahan dari Bapak Presiden RI dan Bapak Kapoli tersebut pada tanggal 2 Mei 2024, Baris Tim Polri telah berhasil mengakukan pengungkapan Klendesain Laboratorium Hydroponik Ganja dan Mepetrum Jaringan Hydra Indonesia, serta melakukan penangkapan DPO Klendesain Laboratorium Narkoba Ekstasi yang kita ungkap pada bulan April lalu di Sunter. Ungkapan yang kita dapatkan di Bali ini merupakan hasil kerjasama Joint Operation Antara Baris Grim dengan Dijen Biajuan Cukai Pusat Tanwil Biajukai Bandara Sukarno-Hatta, Tanwil Biajukai Bali, Tanwil Imigrasi Bali Ditresponar Bupak Polda Bali dan Pores Badung di mana kita melakukan upaya penyelidikan hampir selama 2 bulan. Ketika ada satu DPO kita yang di Sunter kabur sebelum dilakukan penangkapan di lokasi pabrik, kemudian kita lakukan pendalaman dan akhirnya didapat bahwa yang bersangkutan lari ke wilayah Bali. Dan setelah itu dilakukan investigasi oleh teman-teman dari DPO bersama seluruh tim yang terlibat. Dari hasil Joint Operation tersebut, tim berhasil mengamankan 4 orang tersangka yaitu 3 orang WNA dan 1 orang WNI beserta barang bukti dari 3 TKP. Yang pertama tersangka inisial IV Ini adalah warga negara asal Ukraine Yang kedua juga warga negara Ukraine, MV di mana keduanya ini berperan sebagai pengendali kandesrin laboratorium di Vila Sani, Badung, Bali. Mereka juga yang memproduksi, bukan yang mengendali tapi juga yang meracik itu adalah 2 orang. Di lokasi di mana kita berada ini kita amankan satu alat cetak ekstasi ini belum pernah dipakai karena sudah dipakai tapi belum berhasil karena selalu gagal dalam produksinya. Kemudian yang kedua hidroponik ganja kita amankanlah 9.799 gram Mepidron 430 miligram dan berbagai macam peralatan laboratorium pembuatan Mepidron dan hidroponik serta berbagai jenis bahan tima prekursor pembuatan narkopada dalam bentuk cair dan padat yang kalau kita kalkulasikan sekitar 454 liter dan yang padat sekitar 65-200 liter ini bentuknya bahan. Kemudian dari tersangka inisial KK warga negara asal Rusia ini dari jaringan Hydra ditangkap di wilayah Dianyer, Bali di mana tersangka ini berperan sebagai pemasar hasil produksi narkoba dari laboratorium di Vila Sani ini. Barang putih yang berhasil diamankan dari yang bersangkutan adalah ganja sebanyak 382,19 gram hasis sebanyak 484,92 gram kokain sebanyak 107,19 gram dan Mepidron sebanyak 247,33 gram Kemudian yang ketiga tersangka keempat adalah inisial RM ini membuatkan warga negara Indonesia merupakan DPO dari kasus kandestine laboratorium yang ada di Sunter, Jakarta Utara berperan sebagai kurir dari jaringan Regi Pratama tersangka ditangkap di wilayah Dianyer, Pasar, Bali dan barang putih yang berhasil diamankan adalah narkoba jenis sabu sebanyak 6 kilogram kalau kita lihat dari estimasi nilai keseluruhan barang putih narkoba yang berhasil diamankan dalam pengungkapan ini sekitar 11,5 miliar tapi itu di luar dari yang bahan tadi, kalau bahan tadi sudah jadi akan menjadi lebih besar lagi dalam pengungkapan ini juga terhadap tiga orang yang masih DPO dan sudah kita lakukan pencekalan dan sudah kita masukkan dalam Red Notice yaitu dua orang warga Ukraine dan satu orang UNI jadi ketiga-tiganya berperan sebagai pengendali terhadap para pelaku ini diduga melanggar dapat dicerat dengan Pasar 114 Ayat 2 subsidi dari Pasar 113 Ayat 2 Pasar 112 Ayat 2 lebih subsidi dari Pasar 129 huruf A dan Pasar 111 Ayat 2 Juntur Pasar 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati serta denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah Rekan-rekan sekalian modus operandi kejahatan narkoba semakin berkembang dan bervariasi mengikuti kembangan teknologi baik itu dari tahapan produksi, distribusi termasuk juga transaksi dan pemasarannya dimana tidak hanya dilakukan dalam kegiatan yang di aktivitas masyarakat di hari-hari tetapi pemasarannya sudah menggunakan melalui dunia internet dalam hukuman ini modus operandi didakan para tersangka membangun kandestan laboratorium di tengah pengguna penduduk dengan tujuan untuk menyamarkan perbuatannya kalau kita lihat bangunannya semua sama tetapi yang bersangkutan sudah memodifikasi villa yang mereka tempati dengan membangun pabrik di lantai bawah di dismen kemudian pemasarannya menggunakan jaringan Hydra Indonesia ada darknetforum2 roach.cc melalui aplikasi telegram boot beberapa grup telegram tersebut ada beberapa grup laki lainnya dan juga pembayarannya salah satunya juga menggunakan mata uang kripto kalau kita melihat bahwa dari jumlah tersebut total jiwa masyarakat yang berhasil diselamatkan dari pengungkapan yang ada di Bali ini adalah 1.604.038 jiwa dengan rincian ada beberapa yang berbeda-beda karena keganja itu bisa dipakai untuk 1 jiwa 10.181 jiwa 16.000 gram 30.000 jiwa dan selanjutnya ada 1.604.308 jiwa dan kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan seluruh strategi yang telah membantu pelaksanaan Jurnal Operation dan tentunya mengucapkan terima kasih kepada dukungan serta seluruh masyarakat dan juga doa dari seluruh masyarakat Indonesia sehingga kita dapat mengungkap kandestan laboratorium hidroponik ganja dan metodrom jaringan hidup Indonesia serta pengungkapan di Eropa kandestan laboratorium yang ada di Sunter sesuai dengan arah Bapak Presiden dan Bapak Kapolri pengungkapan argopa ini juga merupakan komitmen Polri untuk melindungi masyarakat Indonesia terutama generasi muda sebagai penerus bangsa sehingga dapat sehingga cita-cita visi Indonesia mas 2045 dapat tercapai masa depan bangsa ini ada di generasi muda oleh karena tidak ada ruang bagi mereka-mereka yang akan merusak generasi muda kita kita harus bersama-sama memerangi terhadap upaya-upaya untuk merusak generasi muda kita karena masa depan bangsa Indonesia berada di tangan para generasi muda kepada seluruh masyarakat Indonesia mohon jangan ragu untuk melaporkan kepada kami terkait adanya peridana narkoba yang ada di lingkungan Anda Polri akan terus bekerja keras untuk memproses tidak pidana narkoba secara tegas dan tuntas saya masih tertarikan saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati selamat menikmati